Nasi juga bisa tambah sampai 3 kali Nasi tambah 3 kali Eh kayaknya lu gak bisa kurus lagi ya Pipi lu udah gede banget nih Kalo temen ada yang upload juga udah gak usah tag gue gitu Atau tutupin muka gue pake stiker kayak pake apa Hai semuanya, makasih udah ngeklik video ini Jangan lupa di subscribe channelnya Dinyalain loncengnya Dan enjoy the video Halo guys, welcome back to my vlog Nah hari ini kita akan bermain dengan GWP lagi Cuman bedanya Hari ini tuh aku pengen banget masak Karena sebenernya tuh aku kan suka banget kan masakan Cuman aku juga suka masakin anak-anak kantor Cuman ya aku jarang banget makan Jadi aku cuma masak-masak aja Nah sekarang sambil nunggu Narsum yang belum dateng Jadi aku mau masak ini Mie instan Nanti buat Narsum juga Nah ini tuh pilihan mie instan kekulit aku Anak-anak di kantor juga udah hafal banget nih sama mie ini Karena aku suka banget masak Kenapa? Menurut anjuran pemerintah Konsumsi lemak sehari Maksimal hanya 5 sendok makan aja Nah kandungan lemak mie lemonnya loh Cuma setengah sendok makan doang guys Yang pasti ini enak banget Jadi kalo kalian sayang sama badan kalian Pilih yang dipanggang Jadi guys Kenapa aku suka banget sama lemon dulu ini Karena mie-nya itu dipanggang tanpa minyak Jadi tidak menyumbang lemak Nah liat Kelihatan dari air rebusannya yang sangat jernih Liat tuh Liat tuh Liat tuh Gini tuh Tuh Hari ini aku masak yang kari ayam Ini tuh terbuat dari sari pati kunyit Nah Ayo Kita Seduh-seduh Celi 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 Tuh Liat tuh Hmm Wangi banget guys Pasti ini kan Pengen banget kan Mau banget kan Udah beli aja Ini membuat narsum Oke Yuk Podcast yuk Halo guys Selamat datang kembali di Gritabuka Praktek Nah Pasti nih kalian suka nih sama konten-konten yang kayak gini Gimana sih caranya biar turunin belat badan Dan apa sih yang bisa kita lakukan biar kita mendapatkan tubuh yang ideal Nah Hari ini aku undang lagi dari viral tiktok ya Tiktok banyak banget yang viral mantap banget ya Nah ini kita Jadi viral tiktok dari 75 ke 52 kilogram Ini ada Sharon Sudah kan Sharon? Halo Kak Sharon Sharon loh ini Siaran ini mahasiswa kedokteran ya? Iya betul Semester berapa? Semester 7 Semester 7 berarti sedang di akhir-akhir ya? Iya di akhir mau koas Harusnya 10 semester kan? 5 tahun? 5 setengah tahun ya 5 setengah tahun sekarang 3 setengah tahun? Oh masih lama Berarti abis ini kamu ke? Ya ke koas nanti ke rumah sakit gitu Di rumah sakit dimana? Belum tau Belum tau Eh tapi tadi kita ngomongin kalau kepulangan aku di tempat yang sama juga Iya bener Kakak iparku juga dokter disitu juga Wow Jadi dunia sempit ya? Iya sempit banget Kak Oke Nah Sharon Deg-degan ya? Deg-degan Sharon kamu kan viral di tiktok Iya Dulu 75 kilogram Nih kita lihat dulu nih video tiktok Oh iya Mahsiswa Mahsiswa ya? Iya Tapi emang dari dulu emang Maaf emang keturunan kan Biasanya kan kalau Gendut kan keturunan Nah kamu nih Emang dari dulu emang kalau makan dikit udah gendut Atau Karena kamu makannya banyak gak terkontrol Jadinya gendut Karena ada beberapa narusen aku yang kayak gitu juga Enggak sih Aku gak gen Bukan secara genetik gitu ya Enggak ya Tapi lebih tempatnya Dulu aku tuh gak segitu gendut sebenernya Normal lah 60 kilo kayak gitu Emang karena waktu itu lagi kondisinya stress banget Jadi makannya gak kekontrol Dan jarang olahraga disitulah berarti naik drastis kayak gitu Oh jadi kamu gara-gara kedokteran? Iya gara-gara kedokteran Oke bisa dibilang gitu Oke jadi waktu SMA kamu standard ya? Standard lah 60 kilo ya Jadi pas kuliah baru nih karena stress Jadi makan banyak Benar Banyak bergadang memang bikin kita lapar Iya benar Benar banget Kak Tapi sebenernya Kalau dari waktu aku liat tiktok kamu Terus liat foto-foto kamu Sebenernya manis juga ya waktu gendut ya Iya gak benar Iya gak benar Bisa aja Oke Tapi waktu punya badan yang 75 kilo itu Kamu ngerasa gak sih kalau kamu insecure gitu? Pasti ngerasa insecure Jujur gak pede banget sih waktu itu Pastilah Karena belum pernah kan dari dulu Belum pernah Ya baru pertama kali kayak gitu Jujur gak pede banget lah sama badan kayak gitu Mungkin jelek ya insecure-nya Cuman nyatanya begitu Tapi kamu tau gak waktu kamu makan-makan Mesti mengakibatkan gendut? Tau Cuman kayak waktu itu gak peduli deh Yang penting kayak Yaudah yang penting gue puas Yang penting gue seneng gitu Makan aja terus Makan apa aja biasanya? Kan ada yang memang suka nyemil-nyemil Atau apa sih? Dulu makan apa? Banyak sih dari minuman manis, soda Terus nasi juga bisa tambah sampai 3 kali Nasi tambah 3 kali? Iya Betul Ya Wah? Iya Banyak banget sih itu Iya saking stress ya waktu itu Jadi makan coklat juga Biasa aku tuh gak gitu suka coklat Saat itu aku bener Sampai makan coklat tuh bisa Satu bungkus habis sendiri Wah gini Setelah itu Ketika di puncaknya nih Di 75 kilo Apa yang kamu rasain? Kan mungkin selain insulin dan segala macem Pasti kan kamu sebagai dokter juga tau Kalau itu kan sebenarnya Gak bagus Gak bagus juga untuk kesehatan Bener Nah karena sejak itu Udah nyampe di 75 kilo itu Disitu aku mulai ngerasa Ngeliat kaca aja Seserem itu Setakut itu gitu loh Liat mukaku sendiri aja kayak Ih serem banget gue Kayak gitu loh Terus liat timbangan juga lama-lama Udah gak berani nimbang Karena tiap kali liat timbangan Naik 1 kilo Naik 1 kilo Ih 2 kilo Jadi kayak Udah lah Gak usah nimbang lagi Udah gak usah nimbang lagi Kayak gitu Disitu udah mulai kayak Kayaknya gue harus diet Kayak gitu Disitu aku udah mulai Menanamkan pikiran harus diet Kayak gitu Akhirnya diet Akhirnya diet Kan masih stress Masih stress kan gak waktu itu? Masih stress Cuman kayak yaudahlah Harus diet Harus diet Tapi waktu kamu di Posisi 75 kilo itu Ada tekan-tekan dari Keluarga Atau dari temen Yang kayak Eh pasti kan ada kan Eh kok gendut banget sih lo Mungkin Kak Kok jadi kayak gini gitu Kalau dari keluarga aku sendiri sih Jujur enggak Karena keluarga aku gimana pun Pasti kayak Tiap kali mau diet Kayak udahlah Gak usah diet Nanti sakit Nanti sakit Nanti sakit Pasti kayak gitu Karena gimana pun sekolah dokter kan capek Jadi kalau gak makan Takutnya sakit Kayak gitu kan Paling dari temen-temen sih Temen-temen yang Sekiranya tuh Jarang berinteraksi sama aku Kayak gitu Jadi Setiap kali ketemu Tatapannya gak enak Kayak Ih kok lo sekarang jadi gendut banget sih Eh kok lo bisa segede gini Eh awas tuh pipi lo Tumpah gini-gini Ih pipi lo gede banget Pasti kayak gitu ada aja Kayak gitu Aku pengen tau banget nih Jadi waktu kamu dari 60 kilo abis tuh Ke 70 kiloan Kan kamu makan banyak banget Emang itu gak bisa nahan lapar apa? Sama sekali gak bisa Kak Sama sekali gak bisa Bener kayak bawa anakku Kedapur aja Ngambil cemilan apapun Kedapur ambil cemilan apapun Ke supermarket Jajan ini Jajan itu yang manis-manis Waktu itu sampai habis Berapa bungkus Oreo Kayak gitu Oke Sharon Setuju gak Kalau misalkan nih kita nih Semua kita ya Perempuan-perempuan nih Yang punya tubuhnya Yang punya tubuh Gendut gitu Dia diet Itu karena Gendut itu kurang baik Atau Ada alasan lain Sebenernya tergantung Balik lagi ke orangnya sih ya Kak Ada beberapa orang yang Pengen diet Karena emang mau cantik Bagi dia kursi tuh cantik Tapi ada juga orang yang Mau diet itu karena Emang mau sehat Kayak gitu Tergantung dari orangnya Masing-masing Kayak gitu sebenernya Kalau kamu Kalau aku sendiri Kalau menurut aku Waktu aku gendut Aku gak pede Kayak gitu kan Alasan aku diet ya Karena biar aku pede Dengan tubuh aku yang kayak gini Aku ngerasa lebih enjoy Aku lebih bahagia Dan otomatis Tidak menghambat aktivitas aku Kayak gitu Dengan yang padat jadwalnya kayak gini Kalau aku gemuk Takutnya makin ngantuk Segala macem kan Takutnya menghambat ya Jadi Ya aku bahagia dengan tubuh aku yang sekarang Kayak gitu Dulu emang waktu gendut Susah ngapa-ngapain? Capek Gampang capek Jujur Gampang capek Gampang capek Apalagi kayak misalnya ke lab gitu Kadang lift penuh nih Harus naik tangga dong Kelantai tiga Kelantai empat tuh kayak udah Habis nafas Rasa udah ngap gitu Sampai atas tuh kayak Gak kuat lah rasanya Nah tapi kamu sendiri Jujur Selain tadi yang kamu sebutin Ada gak sih asal nage diet? Kalau di liat tiktok kamu Katanya kamu gara-gara mantan ya? Bukan gara-gara mantan sih Lebih tepatnya karena ada Mungkin waktu itu ada orang yang aku suka juga Tapi omongan dia kayak kurang enak di aku Jadi Memotivasi aku nih Nge-trigger aku buat Gue harus diet gitu Gue harus tunjukin ke dia Kalau gue gak kayak gitu Kayak gitu Sekarang mana dia orangnya? Sekarang ya temen aja lah Oh temen aja Jadi dia juga Salah satu trigger Jujur kenapa kamu mau diet juga? Iya bener Apa yang dia omongin waktu itu? Dia omongin kayak Eh kayaknya lu gak bisa kurus lagi ya Pipi lu udah gede banget nih Kayak gini Kayaknya lu gak bisa kurus lagi Kayak gitu lah Intinya kayak Menjudge kalau aku tuh gak bakal berhasil diet Intinya kayak gitu Nah setelah akhirnya Tapi waktu itu memang tidak ada apa-apa Maksudnya Kamu memang suka aja Tapi gak sempat deket atau gimana? Iya sempat kayak tertarik aja sih Tapi Biasa aja lah Kayak gak sampe yang rasa suka gimana Apalagi sejak saat itu kayak Ah dia ngeliat fisik nih Udahlah kayaknya Sekedar mengagumi aja lah awalnya Ketika kamu berhasil diet Apa yang terjadi? Jadi deket sih sekarang ya Temen biasa aja Deket sih deket Sebagai temen biasa Tapi gak lebih lah Tapi dia tahu Kalau kamu diet gila-gila dia? Enggak Oh enggak? Enggak Oh abis ini tahu ya Ketauan Oke Nah Kita lebih bahas lagi nih Waktu kamu Ini juga pelajaran juga nih Buat temen-temen Jangan kayak makan banyak-banyak Tiba-tiba jadi gendut Terus bingung sendiri gitu kan Lebih baik dijaga dari sekarang Nah Sharon sendiri Waktu dulu nih Apa sih? Mungkin bisa ceritain waktu itu Sedihnya tuh seperti apa-apa Kayak foto selfie gak pernah bagus Atau apa Bener banget Kak Jadi bener waktu itu aku hampir jarang banget foto Karena ngerasa seserem itu di kamera Kayak gitu loh Kayak Selalu nutupin diri Lewat tubuh temen-temen Kayak gitu kan Ngumpet di belakang Kayak gitu Gak pernah selfie Kayak pergi jalan-jalan kemana pun Juga hampir gak pernah foto Kayak gitu Karena Males ya Males Jelek gitu Ngerasa jelek Ih takut lah Yaudah lah Gak mau gitu Apalagi dulu aku kan Gak segendut itu Jadi kayak Kalau upload foto Apalagi tuh kayak anti banget lah Kayak Kalau temen ada yang upload juga Udah gak usah tag gue gitu Atau tutupin muka gue Pake stiker Kayak pake apa Kayak gitu Upload Instagramnya makin jarang ya Dibanding Jarang banget Jarang banget Gak pernah malah Berarti kamu berapa lama tuh Dari gendut 75kg Sampai akhirnya kamu memutuskan diet Kurang lebih 7 bulan sih 7 bulan kamu bertahan dengan Badan kayak gitu ya Iya Walaupun turun pelan-pelan sih Cuman ya Mau gak mau Gimanapun waktu itu Kayak ada prosesnya Udah seneng gitu kan Karena sebelumnya gak pernah berhasil diet Kayak cuma asal ngomong Karena dulu gak gendut kan Sekarang pas gendut Lihat Udah mulai berhasil Tulun dikit-dikit Disitu aku udah mulai seneng sih Kayak semangat Ayo bisa Bisa sampai 50 lah Menyentuh gitu Di angka 5 gitu Oke nah sekarang Coba kamu ceritain deh Proses diet kamu kayak gimana Sebenernya aku Waktu itu sempat nyoba Beberapa proses diet ya kak Maksudnya kayak aku Sempat nyoba juga Kayak catering diet Kayak gitu Cuma itu cuma bertahan Sekitar 2 minggu Disitu aku ngerasa kayak Kayaknya enggak deh Kayaknya kurang cocok di gue Kayak gitu Kayak kurang enak lah Kayak aku kurang rasa Seneng aja gitu Dengan proses diet Kurang menikmati Kurang enjoy Kayak gitu Nah dari situ aku mulai Ubah nih Ubah proses diet aku Dengan cara tiap pagi Aku cuma makan Satu lembar roti tawar Enggak pakai selai Enggak pakai apapun Sama satu Susu ultra yang low fat Kayak gitu Itu tiap pagi Terus siangnya Sebenernya awalnya Aku tetap makan nasi siangnya Tapi disitu aku kurangin Pelan-pelan Biar aku anggap Biar tubuh aku tuh Enggak kaget Kayak gitu Aku ganti pakai shirataki Lama-lama Aku rebus gitu Pakai kuat ayam Dikasih baso Satu dua Kayak gitu Baso juga? Iya baso Baso sapi Baso ikan Terserah Satu dua biji aja tapi Setiap hari kamu makan baso? Hampir Tapi enggak selalu Enggak boleh tau Kadang makan telur juga Baso kan Bisa olahan juga Iya sih Emang kadang mamaku Kayak bikin sendiri Basonya Jadi dari daging ayam Dibulet-bulet gitu Jadi Enggak selalu dari baso yang Enggak terigunya gitu ya Iya, benar Terus abis itu? Itu siang Terus abis itu Buat malamnya Karena aku tuh Enggak pernah nyentuh nasi Jadi aku cuma makan buah Sayur Atau papaku Biasa suka jusin buah Gitu Jusin sayur Dicampur Kayak gitu Dan semua keluarga dukung Buat dietnya tuh? Awalnya enggak pasti Apalagi kayak mamaku gitu kan Tiap kali mau diet ya Pasti Enggak-enggak Udah makan-makan gitu Takut sakit juga kan Takut sakit Ya bener Yang penting anak gue jadi dokter gitu Iya Bener-bener kak Ya terus Jadi gitu Berarti tiap hari kamu mencoba itu Iya kan Itu kan Berarti kan Bener-bener kayak Merubah semuanya kan Iya Kamu waktu Waktu lagi penggendutan tuh Makannya kan Soabrek gitu kan Itu Bener-bener enggak kaget tuh Kaget awalnya Makanya di awal Jujur Enggak terlalu berhasil banget ya Sempet kayak ngerasa Capek gitu Kok enggak turun-turun Nah ini juga biasa Keluhan orang-orang ya Bener Ah gue udah diet Enggak turun-turun Udah lah Enggak usah Itu sering banget Kayak capek Rasanya aku enggak turun-turun Kayak gitu Tapi disitu kayak Enggak-enggak Gue harus terus berusaha gitu Harus sabar Gimanapun semua tuh butuh proses Harus sabar Kayak gitu kan Karena kalau kita enggak sabar ya Enggak akan tahu berhasil atau enggak Kayak gitu Disitu coba terus Coba terus Dan ternyata Eh nimbang turun nih Mulai turun sekilo Turun dua kilo Disitulah makin semangat Bener sih Jadi sebenernya kalau misalkan Kayak cuma seminggu udah capek Itu memang lagi proses Dimana kita Menyesuaikan lah Apa namanya Tubuh kita menyesuaikan Untuk deficit kalori Terus nanti Kayak Dua minggu Kayaknya waktu dua minggu Sebenernya udah biasa aja ya Udah mulai terbiasa 14 hari biasanya ya Mulai terbiasa Makanya guys Jadi jangan cuma seminggu Terus kalian Pecah konsentrasi Karena itu emang Goda hancetan di situ Bener Oke Nah Selama kamu proses diet itu Apa yang paling susah kamu hindari Goreng-gorengan Minyak Minyak-minyakan Goreng-gorengan Kayak gitu Bener-bener susah banget Karena aku tipe yang suka Goreng-goreng gitu Ayam goreng Ikan goreng Kerupuk yang Gitu-gitu susah banget Aku hindari Sama soda sih Karena aku suka soda gitu kan Suka minum-minum manis Jadi Susah banget awalnya Kayak gitu kak Berarti mie insan gak sama sekali nih Karen Makan dong kak Justru itu tantangan yang paling sulit Bahkan dihindari Gimana pun mie itu kan selera masyarakat Indonesia banget ya Bener banget Tapi kamu Biar mantep nih Kamu makannya tuh lemon nilo Udah pernah cobain belum? Ini aku masakin nih Khusus buat Karen Pernah banget kak Makanya ini darah udah ngiler nih sebenernya nih Kamu udah pernah cobain ini? Udah dong Udah makan-makan Kasih ya Jadi misalnya lemon nilo ini nih guys Ini tuh tanpa pengawet Penguat rasa Dan juga pewarna buatan Gak cuma enak aja guys Nih Kalau saya makan-teman dulu Maka pasti ngiler banget Kalau dilihat nih ya Kuah minyaknya itu bening Karena mie-nya itu dipanggang guys Jadi gak Gak apa namanya Gak ninggun lemak mie-nya Dan Kandungan lemaknya itu Cuma setengah sendok makan Yang dimana Menurut anjuran pemerintah Itu maksimal Satu hari Lima sendok makan Rasa mie-nya gimana? Gila Enak banget sih Kak mie-nya tuh emang Dari dulu aku suka banget sih Karena rasa mie-nya enak banget Kayak gitu ya Jadi aku Bener Dan gak takut lagi Aku sebenernya makan mie instan Sejak ada ini Ini kalau mau nambah tenang Nanti aku masakin Aku punya sekardus Banyak soknya Jadi bakal Aku kasih kamu Oke siap kak Kamu makan dulu deh Nah selama proses diet Kamu ini gak? Olahraga gak? Olahraga jarang sih kak Tapi aku paling berenang Berenang aja ya Tapi sebenernya Kalau memang kalian Gak ada waktu buat olahraga Mungkin bisa Kayak deficit kalori ya Iya deficit kalori Aku juga beberapa nasional aku sebelumnya Mereka kebanyakan Memang yang paling benar Itu adalah deficit kalori Bener Jadi kita harus punya berapa Misalkan seribu Kita cuma makan 800 perharinya Gitu kan Kayak gitu guys Jadi Jangan macem-macem lah Kalau untuk diet Kalau menurut aku ya Nah kamu katanya dokter juga Karena kamu dokter Kamu juga gak percaya Yang kayak obat-obatan gitu ya Hujur enggak Karena gimana pun kita gak tau kan Kayak Obat-obat itu tuh kandungannya apa Karena kalau yang jual Pasti bilangnya bagus dong Gini-gini Itu kan kita gak tau Mungkin efeknya gak sekarang Tapi jangka panjang Kayak gitu Jadi aku gak pernah berani sih Jadi kamu bener-bener Pasti-pasti aja Pasti-pasti aja Dan memang alami Alami Bener Iya tuh guys Jadi Kalian coba deh Lebih pilih-pilih lagi Dan kalau misalkan memang kalian Mau minum pakai Yang obat-obat kayak gitu Tapi harus tau dulu ya Kandungannya apa Terus Mungkin efek sampingnya apa Dan Dan banyakin review di Google juga Kan pasti banyak banget Yang review Jadi bisa jadi bahan Pertimbangan kalian Gitu Nah tapi Kalau banyak orang nih Biasanya Kamu Diet Ada yang gak niat Gimana sih cara ngumpulin niat Cara ngumpulin niat ya kak Waktu itu aku cara ngumpulin niatnya Mungkin karena Udah di fase aku Ngerasa berat aku udah parah banget ya Sampai liat kaca aja Setakut gitu kan Gak berani foto Ke toko baju pun juga udah gak Minat lah Ibaratnya karena baju Gak ada yang muat gitu kan Disitulah kayak niat aku Mulai kekumpul gitu Dan dibantu orang tuaku Yang dukung aku Makin lah niat itu Kekumpul gitu Tinggi kayak gitu Ya jadi Yang pertama nih Kondisi badan Terus pikirin bahwa Kalau badan besar itu Bukan karena apa-apa Tapi buat kita juga Kesehatannya tuh Terganggu juga guys Gitu Terus Kamu diet Ikutin siapa? Gak ikutin siapa-siapa sih Kamu cari sendiri Cari sendiri Emang dokter pintar cantik Kurang apa lagi Ini mana sih cowoknya yang itu Tapi gak apa Itu kan jadi motivasi kamu Biar sekarang jadi kayak sekarang Tambah cantik lagi Benar kak Tapi kamu tau gak Kalau di Korea Korea kan juga ada tuh Yang kayak Dengan umumian Terus apel-apelan Artis kamu gak gitu ya Tapi jangan sih itu terlalu Terlalu ekstrim Ekstrim biasanya mereka terlalu ekstrim Karena mereka kan ada standarnya kan Berat yang harus Dipenuhi kayak gitu Kalau buat aku sih Enggak sih Gak harus kayak gitu Jangan juga guys Jadi Itu bukan berarti gak makan nasi Atau Gak boleh makan apa-apa Boleh kok Jadi Pastikan kalau kamu diet tuh Dietnya yang benar Dan tidak merusak Tubuh kamu Benar banget Nah Sekarang gimana cara ngatur nih Buat teman-teman nih Pasti kan banyak yang Males-malesan ya kan Coba gimana cara ngatur Pas Dalam Proses diet Aku waktu itu Menanamkan sih ya Maksudnya kayak Gue harus bisa Jadi lebih baik Dari Omongan-omongan mereka Yang jelek ke aku Kayak gitu loh Aku harus bisa nunjukin Kalau aku bisa lebih baik Disitulah kayak aku Pokoknya gue harus berhasil Gue harus berhasil Gue harus nunjukin Gue gak kayak yang mereka omongin Kayak gitu Disitu aku tanemin tuh ya Benar tanemin Sampai akhirnya kayak Tulun pelan-pelan Turun pelan-pelan Akhirnya kayak Berhasil gitu Seneng kayak gitu kan Ngomongan orang-orang juga jadi Mulai inilah beda gitu kan Kayak Ih kok jadi kurus banget sekarang Kayak gitu Ih kok bisa sih Kok berhasil sih Mulai lah banyak kan Yang kayak nanya Tipsnya gimana Tipsnya gimana Mulai dari situlah Dibilang yang obat gak? Ada yang reseh gak? Kan Aku juga pernah menarik Kalian nasum tuh Yang udah kurus salah Gendut salah Kalau dari temen-temen aku sendiri Mungkin gak ada ya Cuma paling kalau yang Sejak aku upload di tiktok itu Mungkin ada lah Beberapa yang komen kayak Kakak pake obat ya Kakak pake obat ya Ada yang kayak gitu Cuma kayak Enggak Gak pernah pake obat Kayak gitu Aku jelasin aja sih Pelan-pelan Kayak gitu Sekarang gimana Perbedaannya Dari kamu yang Lalu 75kg Sekarang 52 ya? Iya 52 52 Seneng banget pastinya kak Terus dokter lancar? Lancar Jadi lebih fresh otaknya? Lebih fresh ya Tetep lebih fresh sih Karena jadi gak ada Jadi mengurangi beban pikiran juga kan ya Iya, mengurangi beban pikiran juga Dulu udah makannya banyak Terus mikirin ke dokteran Terus mikirin kata-kata orang juga Sekarang lebih enak Lebih enak sih Lebih pede juga pastinya Pake baju apapun juga lebih nyaman Kayak gitu Banyak cowok yang deketin? Lumayan Ya mengkasih cowoknya Oke Tapi dulu ada gak Yang misalkan dulu ini nyebelin banget Ngomongin kamu Yang kayak Menut banget Atau mungkin Eh kayak gini Tapi sekarang jadi kayak Eh kok kurus banget Ada aja pasti Ada aja Teman-teman Adalah di kampus gitu Ada juga Atau teman-teman SMA gitu Kayak Waktu itu sempet ketemu Karena aku ngelain ulang tahun Dia ketemu aku gitu kan Dalam kondisi aku yang segede itu Kayak kaget gitu loh Terus sekarang kayak ngeliat aku Di story kayak gitu Kayak Eh kok kurus banget sekarang Sekarang gila udah body goals Gini-gini Berarti kamu lebih kurus dari yang sebelumnya gak sih? Iya Bahkan lebih kurus dari yang sebelumnya Iya Terus sama kecil loh kan Iya Luar biasa Nah ini Sekarang kamu gimana sih Memaintain itu kan Karena kalau gak dimaintain kan bakal gitu lagi Iya bener Apakah kamu masih kayak Makan yang kayak tadi kamu bilang Depsit kalori Atau udah Lost aja gitu? Sebenernya udah Tetep Tetep kontrol makanan sih Walaupun udah gak diet lagi Jadi udah mulai makan nasi Siangnya aku udah mulai makan nasi Kayak biasa Cuma malamnya aku jarang makan nasi Emang Kak Iya sih Sebenernya kalau malam tuh gak makan nasi Udah terbiasa gitu Jadi kayak papaku pasti jusin gue Makan atau potongin gue Kayak gitu udah kebiasaan tiap malam lah Udah gak sentuh nasi lagi Kecuali acara-acara tertentu yang mengharuskan makan nasi Barulah kayak gitu Tapi kamu makan ini gak? Siangnya nasi Nasi atau syarataki? Nasi putih Nasi putih? Nasi putih biasa Banyak? Tetep dikontrol lah satu sendok paling Gak nambah sih sekarang Jarang Satu sendok satu centong misalnya Satu centong ya Satu centong Satu centong kan? Satu centong Satu centong Satu centong Oke Nah Kalau kita bahas flashback lagi ke sebelumnya Waktu itu kamu Waktu badannya gendut gitu Bener gak sih Kalau kita punya badan yang gede Itu kayak Bikin itu jadi lebih males Lebih susah beraktifitas Jujur ya Nantuk Males Ngantuk Kayak Rasanya pengen terbahan aja gitu Tiap hari Kayak gitu kan Gak enak loh intinya badannya Udah gak pede juga gitu kan Jadi kayak Jelek sih sebenernya ya Gak pede ini Kayak gitu loh Makanya untuk Orang-orang di luar sana yang suka menjudge Badan orang Kayak gitu tuh Stop gitu loh Jangan sampai Kayak gitu lagi gitu Karena Gimanapun Buat orang itu Pede sama badan tuh Susah banget Karena aku udah ngerasain di titik itu Kayak gitu loh Itu kamu yang memang Kesalahan kamu bisa dibilang ya Iya kesalahanku Apalagi Apalagi kalau yang Begitu karena Genetik Benar Yang memang mau makan sedikit aja tuh Memang udah langsung Kayak gitu Itu kan kasian banget ya Benar-benar Saya gak pernah tau nih guys Hati orang itu dibilang kayak gimana Makanya kalian tuh semua Jangan suka ngejazz orang gitu Susah tau Kerusin badan Nah Oke 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 nah Seteran kan di tiktok sekarang udah banyak yang nonton nih Sangat gak? Kamu gak pernah mau main tiktok? Dokteran Susah-susah tau Kok bisa ada waktu buat tiktok? Karena waktu itu karantina kan Kak Jadi kayak Kayak bosen gitu Yaudah akhirnya pada mulai main tiktok gitu kan Oke lah coba iseng waktu itu Nah kebetulan tiba-tiba waktu itu Di FYP nih muncul Ada orang bikin tren itu Kayak aku kepikiran Oh ya kan gue pernah kayak gini Kenapa gue gak coba bikin Dan tiba-tiba up Ternyata kan kayak viral lah Kayak banyak yang nge-repost juga Waktu itu di Instagram Kayak cukup kaget juga sih Kaget banget malah Terus tujuan kamu sekarang Buat konten di tiktok apa? Cuman buat kadang memotivasi orang Dengan cara nunjukin foto-foto aku yang dulu Ke sekarang gitu kan Kayak ceritanya glow up kayak gitu Sama sisanya Hanya untuk iseng-iseng aja sih Kak Tujuan aku Kayak untuk menghibur aja lah Kayak gitu Mencari konten-konten yang sekiranya relate Dengan banyak orang sih sebenernya Mau jadi content creator? Pengen sih ya Mantap Itu dia thank you banget Sekarang udah mampir Dan udah sharing juga disini Semoga Apa yang kamu ngobrolin Bisa jadi diambil positifnya Dan dikurangin negatifnya Dan Jadi membuat pikiran kita Bahwa Kata pepatah Mulutmu adalah harimamu Jadi buat temen-temen yang suka kayak Ngoyok-ngoyok Ih gendut lu apa segala macam Dikurangi lah Atau kalau bisa Dihilangkan juga Karena kita Gak pernah tahu Apa yang ada di dalam hati Yang kalian katain gitu guys Ya kan Nah Sebelumnya seorang lain Mending jadi sendiri dulu Dijat Oke Betul Oke Nah terakhir Jadi Sebenernya Harus diluruskan ya Bahwa tujuan kamu lihat adalah Tujuan aku lihat ya Untuk supaya diri aku lebih pede Tapi sebenarnya balik lagi Ke masing-masing orang ya Kalau emang mereka bahagia Dengan kondisi mereka yang sekarang Ya Why not Kayak gitu loh Kayak Gak usah lah mengikuti standar Kecantikan orang lain Kayak gitu loh Karena gimana pun Masing-masing orang tuh Kan udah dikasih Kecantikannya Keunikannya masing-masing Kayak gitu loh Jadi buat apa sih Ngikutin standar orang lain Kayak gitu loh Janganlah insecure Tapi lebih ke bersyukur sih Kalau menurut aku Kayak gitu Oke Sampai tangan dulu Dan juga aku juga mau nambahin juga sih Kayak misalkan Mungkin kita suka lihat nih Apa Body goals yang dari gendut Terus ke kurus tuh Before after Terus kita kayak Ih ngapain nih Tapi Sebenarnya Apa yang dilakukan tuh Gak benar gitu Jadi kita harus juga Ngecek nih Apa sih yang dilakuin Terus Buat tubuh kita gimana Terus Kalorinya gimana Pokoknya Semuanya harus dicek ya Apapun yang kalian lakuin Itu buat tubuh kalian Jadi kalian harus nanyain juga Jangan asal kayak Ih dia kurus Pake apa nih Oh pake ini Langsung dipake gitu Jadi kalian harus juga Apa ya namanya Bener-bener tau gitu Dicari Bener sih Di reset Di reset Isinya tuh apa aja gitu Dan ternyata tuh Emang Kalau ngobrol nih Bikin lapar nih Jadi Kenapa sekarang ada lemonilon nih guys Karena Belum sampai habis Ini aku mau habisin sekarang Itu mie Yang udah bisa kalian beli Dimanapun ya Di Indomaret Di minimarket Supermarket semua ada Dan kalau mau gampangnya juga Tinggal aja di website aplikasi lemonilo Ini yang ada aplikasinya nih Lemonilo Mantep banget Ini walaupun harganya nambah dikit guys Tapi manfaatnya Banyak banget Pokoknya pilih lemonilo Pasti kita lebih hebat Sam Kamu mau yang mana Ini mie gorengnya juga enak nih Boleh Aku bawain semuanya ya Salam buat mama papa ya Iya Siap Salam buat cowok yang motivasi kamu Kayaknya gampang banget nih Iya Nah buat temen-temen yang mungkin Mungkin punya temen-temen yang mau di sharingkan Coba kirimkan Detail cerita kamu Besar nama Nomor telefon dan nomor seri mana Email di bawah ini Dan cek yang kita panggil Sampai ketemu di video berikutnya Bye bye Cik Nonton sampe abis ya Makasih ya Jangan lupa follow instagram aku disini Dan nonton video lainnya disini Jangan lupa subscribe